Melakukan revisi jalan hidup. Hai guys, biasanya kalau saya lagi nyepir, saya membuka aplikasi PETA dan sepanjang perjalanan saya beberapa kali melakukan pengecekan ulang apakah jalan yang sudah dipilihkan oleh PETA tersebut adalah jalan yang paling cepat dalam mencapai tujuan saya. Dalam beberapa kesempatan saya menemukan bahwa ternyata ada jalan yang lebih cepat, lebih baik untuk mencapai tujuan saya. Sehingga di tengah jalan saya merubah rute perjalanan untuk mencapai tujuan saya tersebut. Hal ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Artinya dalam sepanjang kehidupan kita, kita perlu melakukan pengaturan-pengaturan ulang untuk bisa mencapai tujuan hidup kita dengan cara yang lebih baik. Dalam hal investasi misalnya, kita perlu melakukan penilaian ulang apakah investasi yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Dalam pekerjaan mungkin kita bisa melakukan penilaian ulang apakah pekerjaan kita saat ini mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan dan memberikan kita kebebasan waktu dan level stres yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika ternyata kita menemukan bahwa apa yang selama ini kita lakukan ini kurang tepat, maka masih ada waktu untuk memperbaikinya. Di sekitar kita ada begitu banyak peluang dan harapan-harapan yang selama ini tetap ada, cuma mungkin kita tidak aware terhadap keberadaannya. Nah, bagaimana dengan kondisi teman-teman saat ini? Semoga konten ini bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan introspeksi diri dan memastikan bahwa apa yang teman-teman jalani saat ini adalah yang terbaik untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!